Hai Kejaksaan Negeri Malang menggerebek SMKN 10 Kota Malang di Telogowaru Kedung Kandang pada Kamis 27 Mei 2021 sore tim melakukan penggeledahan untuk mencari petunjuk dugaan korupsi bagian anggaran bendahara umum negara tahun 2019 dan dana operasional tahun 2019-2020 proyek dana pembangunan dua ruang kelas itu nilainya mencapai 1,9 miliar rupiah bila mengacu pada petunjuk teknis sekolah harusnya melibatkan tim ahli untuk melakukan perencanaan dan pengawasan namun faktanya Kepala SMKN 10 Kota Malang berinisial DL hanya menunjuk tim guru untuk melakukannya bahkan tugas tim guru ini hanya diatas kertas faktanya tim guru juga tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan proyek semua penanganan proyek dipegang oleh kepala sekolah dan tangan kanannya imbasnya kualitas proyek bangunan kelas tidak sesuai dengan spesifikasi awal negara pun disinyalir rugi mencapai 400 juta rupiah selain memeriksa lima orang saksi kejaksaan juga menggeledah tiga ruangan sejumlah dokumen terkait bantuan operasional dan satu unit komputer pun diamankan yang bikin repot sang kepala sekolah yakni DL justru tidak ada di lokasi penggeledahan dia diduga kabur membawa surat pertanggungjawaban proyek pembangunan kelas yang harusnya disimpan di sekolah kepala sekolah DL pun kini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sengaja menyempunyikan surat pertanggungjawaban ada berapa ruangan yang digeledah tadi untuk ruangan ada beberapa ruangan seperti asik kemudian ruangan tata usaha kemudian ada ruangan dari kepala sekolah dan luar karpas ya jadi ada beberapa ruangan yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan didampingi oleh saksi dari sekolah sehingga kita mendapatkan ada beberapa dokumen yang kita butuhkan namun memang ada beberapa dokumen ya yang ada katanya baru saja dibawa pulang oleh kepala sekolah jadi indikasinya dokumennya dokumen itu bukan dihilangkan jadi kalau dibawa tidak di sini kan harusnya di sini ya berarti kan ada sesuatu hal yang yang kita kita nggak bisa ini ya kita nanti kita akan melakukan projek lagi dan kita akan melakukan penelusuhan aja dokumennya dibawa pulang sama kepala sekolah itu dokumen kenapa ya kita kita belum tahu ya bahwa sepihak tapi ada memang dokumen yang kita butuhkan apa-apa terkait dengan SPC Pertanggungjawabannya agun 2019 kebangunan ketung ya selamat menikmati